Memperingati 10 tahun tsunami yang terjadi di Aceh, sejumlah pewarta foto menyelenggarakan pameran fotografi. Acara yang berlangsung di Taman Ismail Marzuki, Jakarta ini digelar sejak tanggal 22 Desember dan berakhir pada hari ini, Jumat 26 Desember 2014. Pameran foto ini bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bencana dan dampaknya bagi masyarakat. Menurut kami, inilah pentingnya foto ini dipamerkan agar mendidik warga negara, mendidik masyarakat bahwa kita hidup di daerah yang berpotensi ada pengelolaan tsunami. Sebagai bahan edukasi, foto-foto yang dipamerkan tidak melulu menampilkan kengerian bencana seperti tampilan jasad korban dan lain sebagainya. Foto-foto ini terdiri dari beberapa tahap. Foto yang sedang terjadi tsunami, ketika terjadi, setelah tsunami berapa saat dan setelah terjadi rehabilitasi tsunami. Pemilihan atau seleksi dari foto-foto yang kita anggap baik ataupun enak dipamerkan di ruang pameran. Pemilihan foto yang baik membuat para pengunjung bisa mendapatkan informasi tentang dasyatnya bencana yang terjadi pada 26 Desember 10 tahun silam. Ya bagus untuk kedepannya, ibaratnya untuk putra-putri kita untuk kedepannya ada sejarahnya lah, ibaratnya bahwa pernah terjadi tsunami di Indonesia. Dengan adanya pameran seperti ini, kita bisa mengingatkan kita bahwa Indonesia pernah dilanda bencana yang sedih, sedih yang hebat. Dengan banyaknya media, baik nasional maupun internasional, serta komunitas yang mengangkat tema tsunami, diharapkan masyarakat yang berada di daerah rawan bencana bisa memperoleh pengetahuan mengenai mitigasi dan penanganan bencana. Terima kasih.